Kamera siap? Eeeh, kamera? Eeeh, mana kameramennya? Disinik bang, kameramen kan biasanya gak nampak Oh, iya juga Halo guys, aku adalah anak muda ini penuh hidup dan semangat membara untuk Bang, gisir kilit dikit bang Oke Halo guys, hari ini aku akan memberikan edukasi tentang Bang, bang, kilit dikit lagi bang Oke Halo guys, hari ini Bang, 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 gisir ke tempat semula aja lah bang Gisir bepak Allah Hari ini aku akan mengedukasi masyarakat agar tidak melawan arus Karena melawan arus dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain Mari kita biasakan tanah lalu lintas dan Nisi om Hai adik-adik, siapa nama kalian? Aku Tono dan ini Dipo Tono dan Dipo? Kalian mau kemana? Mau pulang rumah om Kok laun arus? Biar cepet om, lama kalau mau mutar lagi Loh, gak boleh gitu ya? Tau gak kenapa gak boleh laun arus? Nah, kalian kan masih kecil Jadi om jelasin ya Melawan arus itu berbahaya Karena berpotensi tertabrak oleh pengendara dari arah berlawanan Ya om Dan telah diatur dalam UL aja Pasar 287 ayat 1 dan 2 Langgar dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan Atau denda paling banyak 500 ribu Ah, betul tuh Anjir, hafal undang-undang Maaf om, kami salah om Ya, bagus sekali, bagus sekali Tipe, apakah sudah tahu? Om, otongnya yang gede ya Otot Dipo bukan otong Anjir, yang ini mulutnya lebih berbahaya Woy, minggirlah Apa kau ini? Halang jalan aja kau ini Aku mau melewat Pergi sana, husus-husus Pak, melawan arus itu berbahaya Bapak sebaiknya mutar balik ya, Pak Jangan Lele, lega standingmu apa? Hah? Apa? Kau ini warga sipil biasa Tidak ada hak untuk melarang saya Tetapi kan saya menegur agar Bapak selamat dan Sok tahu kau ini Kau kira badan kau besar, aku takut Tuh, Kang Apaan Dipo bilang tadi Otongnya besar Saya ini hafal hukum Kau itu tidak ada standing ban Eh, standing, standing, standing legal Jangan sok-soknya di penegak hukum kau Oh, jadi kalau warga sipil Tidak ada hak untuk menegur ya? Betul Woy, siapa yang lempar aku durian? Dipo, kenapa kamu lempar Bapak itu pakai durian? Tidak boleh loh Lain kali pakai landak Bocok kurang ajar tak terdidik Katanya tidak ada hak buat negur Om, stang motornya ketinggian tuh Apa hubungannya dengan stang? Stang doang yang tinggi Tapi SDM 3 rendah Gak ditegur salah Ditegur malah marah Menegur tindakan yang salah Adalah salah satu contoh tindakan preventif Agar tidak menimbulkan masalah yang lebih fatal Bocok so tahu Aku ini lebih tahu daripada kalian semua Aku mau lan arah Aku sudah horli Panas 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 Nah gitu caranya lagi Kita masukkan yang jahat 6 Ke neraka jahat 6 Yang paling jahat 6 Oke Bang Lucy Apa pula Lucy? Panggil aku bos Wah karakter lama come back Mama Ya adi anakku sayang ada apa Selamat ulang tahun mama Wah adi anakku ingat ulang tahun mama Mama jadi terharu karena Oh bintang rubikon ma Mama belum sempat korup sayang Mama Mama Ada baca berita enggak? Males nak Isinya cuma teman-teman mama yang kena tangkap KPK Mama kapan? Mama Ya ya adi Eh adi Ma ada gugur masuk berita ma Apa lagi nih? Paling gajinya enggak naik-naik Enggak urus lah Ada guru diketapel sama orang tua murid ma Apa? Eh maaf kau dan mama keluar Gimana ceritanya tuh? Jadi ada babi ngerokok Eh maksudku ada anak ngerokok Terus ditegur sama pak guru Nah orang tuanya enggak terima Lalu ngetapel pak guru Binatang Ayo sebagai ketua parlamin kota Nukma Akan bertindak Wah tembel mama peduli sama rakyat Sekarang sekali nampak kerja Wah Wah ada ayam hutan nih Lumayan nih buat makan malam Eh meleset pula Kalau ini masih meleset baliklah aku Eh? Loh kok ada babi hutan? Woy! Kau yang ngetapel guru di sekolah Gara-gara Nggak terima anak kau ditegur ke? Mau suaranya direeset balik dong Berani-beraninya kau menjolimi seorang guru Kukira aku udah binatang Rupanya kau lebih jalan Mau suaranya kau jadi Diam! Anak kau kecil-kecil dah berokok Dah jago ke? Emang kenapa? Emang anak ramah je dah boleh berokok? Bawa anak kau kesini Kusuruh dia hisap kenal Puan Eric King Kalau tak mau anak dimarah Jangan disekolahkan Kalau tak pandai didik anak Jangan ngen Bapak siapa sih? Ibu siapa sih? Aku adalah ketua parlamin kota Nukma Kau mau aduh mekanik denganku? Dasarnya jelas Tanok Privilege Lasakan ini Apa? Ampun Pak Salah eh Ampun Tolong Terima kasih atas kunjungannya ya Bu Sama-sama Pak Sama-sama Pak Ibu baik banget Kota Nukma pasti bang Nggak punya ketua parlamin seperti ibu Ya kan cuma pencitraan Lain kali Pak Guru Jangan marahin murid Jangan dikasarin Kalau ganurut ya dikeluarin aja Suruh orang tuanya yang didik Iya Bu Kalau ibu gimana caranya didik anak Saya mana mau didik anak Tinggal kasih anak duit haram Loh Nggak bahannya toh Nih baru aja muka remaja sampai tewas Lihat tuan aku sedang bermain dengan sahabat karibnya Baru ganjing Nah jadi begitu deh Gimana bang coba sekali lagi bang Lihat ya Shuuu Oh iya Shuuu 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 Lagi Ya Paman Eh Ya bos Lagi Coba kau lihat laporan statistik neraka ini Wah Grafiknya naik ya Kayak hutang negara Maksudku negeri otni Oh Negeri kebalikan otni juga sama Ini apa ya paman Eh Maksudku bos Aduh mak Data statistik kayak gini Nggak paham Ya bos Aku butang uruf Waduh mak bodo kali kau ini Ya bos Kalau aku pintar Udah jadi parlemen negeri otni Udah jadi setan Loh Bukannya sama ya BTW ini data apa sih bos Ini data penghuni neraka Bulan ini melunjak tajam Lah bagus lah Berarti misi kita sukses lah Apanya bagus Isinya koruptor otni semua Anjir sebanyak itu kah Ini yang ketahuan Yang belum ketahuan masih banyak Kalau semua ditampung disini Habis berhasil neraka Jadi lagi Kita harus memperbanyak Variasi dosa manusia Biar gak menonton Oh Maksudnya cari warga baru ya Betul Nah sekarang kau cari sana Contohnya kayak mana bos Hmm Apa ya Oh Gimana kalau maling ayam Kita siksa mereka disini Eh Jangan lah Mereka udah sengsara Karena pengadilan dunia yang tidak adil Cacat hukum dan luar prestasi Tapi kalau yang kemarin Bebas dari hukuman mati Boleh lah bawa sini Oh Kalau guru yang suka marahin muridnya Kita siksa mereka disini aja bos Eh Jangan lah Mereka udah sengsara Karena nagaji kecil dan kerjaan yang berat Ah Tapi orang tua murid yang ngetapel guru itu Ah Bawalah kesini Ah Gimana ya bos Aku masih gak paham nih Cobalah ajarin aku Janganlah tiap hari aku cuma disuruh bikin kopi sama fotokopi Ah Yelah Yelah Sini aku tunjukkan cara buat manusia masuk neraka Ah Bos Shh Diam Diam Bos Ngapain bakar loko Ini sih bos yang bikin dosa Shh Diam lagi Bentar lagi Wah guys ada loko kebakaran tuh Ayo cepet kita bantu Ini sih bos bikin mereka dapat pahala karena membantu Shh Watch and learn Guys Ayo cepet Ayo cepet Cepet selamatkan Baratnya guys Ayo kita jarah Mumpung ada musibah Jarah guys Jarah Yeay Yeay Nah kau catat nama mereka satu-satu ya Aku tunggu di neraka Binatang Binatang Aduh kita istirahat disini sebentar ya nak Mama capek Iya ma Kita udah jalan selama 3 jam ma Yaudah mama pesan nojol dulu ya Kenapa gak dari tadi aja ma Hemat nak Kita kan udah jalan 3 jam Nah sisanya pake nojol aja Berapa jauh lagi ma Hah 100 meter lagi sampai nak Dala Ma Papa dimana sih Udah satu bulan gak liat papa Anu nak Anu Papamu Merantau di tempat yang jauh Apakah papa masuk penjara Enggak nak Itu papanya Tano Dala Eh Eko Halo Tante Eh Halo Tano Halo Tano Tano mau kemana Mau ke penjara juga papa Wah Tante lagi hamil adiknya Eko ya Sehat-sehat buat kandungannya ya Semoga lancar sampai lahiran Tante Amin Makasih ya Tano Eh Fitri Cerita Wah lama gak jumpa nih Iya Wah Bunting lagi Bukannya bulan lalu suamimu selingkuh dengan temannya ya Makanya gak pulang-pulang Ah Anu Ah Anu Kasian sekali kau Lagi hamil malah diselingkuhin Memang siap nasib kau Selingkuh itu apa Tano Oh Itu sejenis pengkhianatan demi menjilat hasrat birahi Serta menjilat duda sendiri Atas jenis setia yang pernah diucapkan Gak paham Tano Udah hamil berapa bulan nih Enam bulan Hah Enam bulan peranmu cuma sekecil ini Kurang nutrisi tuh Anakmu juga kurus amat Gak kau si makan ya Gak becus kau jadi ibu Oh iya Kamu dulu kan sering gak naik kelas Bodohnya jangan dituarin ke anak Kasih les anak Biar gak bodoh Tano Tante itu ngomongnya kau pedas kayak cabai ya Tante Tante Ya Tante 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 Disamakan dalam binatang Ya memang Lebih tepatnya Kinjir Ya ketahuan deh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya